Sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mbak Kut MD membongkar adanya operasi intelijen di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Dikatakannya operasi intelijen tersebut dikhususkan untuk memecah sisa-sisa gerakan darun Islam atau Negara Islam Indonesia, EDI, yang dicetuskan oleh Kartos Widil. Mahfud menyebut Al-Zaitun adalah hasil operasi intelijen. Hal itu diunggapkannya di Pesantren Sunan Derajat Lombongan Jawa Timur pada Rabu 12 Juli 2023. Dikutip dari tribunews.com, mulanya Mahfud menyebut banyak pejuang kalangan Islam merasa terpinggirkan dalam pemerintahan. Hal itu terjadi saat awal kemerdekaan di Indonesia. Mahfud menilai terpinggirkannya para pejuang itu lantaran pendidikan politik dari warisan pemerintah India Belanda. Pendidikan politik tersebut disebut Mahfud cenderung diskriminatif. Dikatakan Mahfud hanya kalangan Islam tertentu yang bisa masuk ke pemerintahan. Sementara ada kalangan Islam lain yang marah karena tak tertampung. Terpinggirkannya kalangan Islam di pemerintahan ini memicu kemarahan sebagian kalangan. Mahfud menyebut satu sosok yang marah adalah pendiri Darul Islam atau NII, yakni Sekar Baji Marijan Kartos Widil. Menurut Mahfud, pengaruh NII terus berlanjut sampai saat ini, hingga munculnya ribut-ribut kasus Panji Kumbilang. Mahfud berujar, NII organisasi yang tak memiliki bentuk dan gerakan bawah tanah. Meski demikian ada struktur hirarki atau struktur yang dibentuk NII dengan dibimbing imam atau syekh. Selanjutnya ada pula gubernur, menteri, bupati, hingga jamat. Pemikiran Kartos Wiryo dipercaya masih hidup di tengah masyarakat. Pemikiran tersebut diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Nah disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartos Wiryo itu lalu mendidikan Darul Islam. Yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yang kemudian terus masih ada kor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Kumbilang sekarang ini. Iya itu, itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Kumbilang ini, surah sekalian, dulu Indoknya adalah negara Islam Indonesia. Merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah tetapi sudah ada strukturnya. Ada seh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah. Dipecah yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Alimurtoko memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicetakan ada komando jihad. Sama, NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung. Jadi NII itu dulu, pemerintah tahu bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat, masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang. Kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya. Yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu komandemen sembilan. Itu yang sekarang menjadi Al-Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu. Tapi sesudah kalau kira-kira kalau pakai solawatnya orang NU itu, mengadu NII dengan NII itu sama dengan solawat asgil itu. U asgili dholimin bidholimin. NII adu saja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman. Kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri. Menampilkan sosok Al-Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balai ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan? Ajahtun itu.